Oke, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrobbilalamin Wabihi nasa'inu ala umurid dunia wattin Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din Bismillah Mari kita lanjutkan ngaji kita Malam ini kita bertemu beliau Pitagoras Mungkin teman-teman pernah denger nama ini Atau setidaknya kata ini Dulu waktu sekolah Mungkin pernah denger istilah Teo Yang lima Pitagoras Ya Saya enggak tahu masih bisa apa enggak ngitung Ini Tokoh yang luar biasa Kalau ada yang tanya Istilah filsafat itu dari siapa Dari Pitagoras Orang yang pertama kali Menggunakan istilah Filosofia Itu Pitagoras Sebelum Pitagoras Untuk menyebut Orang-orang bijaksana Orang-orang pinter Alim ulama zaman itu Menyebutnya pakai istilah Sofos Sofos itu orang bijaksana Cuma kemudian Waktu Pitagoras ditanya Kamu itu sebenarnya siapa sih Aku adalah Pecinta Kebijaksanaan Rasakan bedanya Kata-kata Orang bijaksana Dengan Pecinta Kebijaksanaan Orang Bijaksana Apalagi orang yang merasa dirinya bijaksana Itu orang yang sudah berhenti Sudah selesai Tapi Orang yang Mengidentifikasi dirinya Sebagai pecinta Kebijaksanaan Berarti orang yang Selalu haus akan Kebijaksanaan Kebijaksanaan yang baru Orang yang Ingin selalu tambah Kebijaksanaannya Karena Kebijaksanaan adalah Sesuatu yang dia cintai Itu yang pertama Yang kedua Berarti orang ini Hidupnya adalah Untuk Kebijaksanaan Karena Kebijaksanaan Ternyata adalah Sesuatu yang Dia cintai Orang mencintai Sesuatu itu kan Mempersembahkan Hidupnya Untuk yang Dia cintai Beda dengan Orang yang Mengklaim dirinya Bijaksana Kalau orang yang Mengklaim dirinya Bijaksana Berarti Kebijaksanaan itu Dia kendarai Untuk Kepentingan Hidupnya Oke Ya itu nanti Kamu pikir sendiri Malam ini Kita coba Mengungkat Beliau Ini Beliau ini Apa ya Kalau bahasa kita Mungkin kita Menyebutnya Wali Zaman itu Tapi Wali versi Yunani Beliau punya Torekot juga Namanya Ya Pitagorean Jadi Beliau punya Aliran Berfikir Namanya Pitagoreanisme Pitagoras ini Anaknya Orang kaya Anaknya Pedagang Permata Jadi Hidupnya Terjamin Sejak kecil Cuma Memang Sebelum Beliau Dilahirkan Para Pendeta Di kuil Delphi Saat itu Sudah Meramalkan Jadi Satu ketika Ayah-ayahnya Ini Bisnismen Pedagang Kemana-mana Satu ketika Mampir Di kuil Delphi Kemudian Dipanggil oleh Salah seorang Pendeta Di sana Dibilangin Bahwa Engkau pulanglah Istrimu Nanti Akan Melahirkan Seorang Anak Yang Luar Biasa Yang Akan Jadi Panutan Di Yunani Bahkan Di Dunia Dan Itu Nanti Lahirlah Dikasih Nama Pitagoras Pitagoras Sejak Kecil Berguru Kemana-mana Hampir Semua Orang Pinter Di Yunani Saat itu Beliau Datangi Termasuk Muridnya Thales Anak Simander Yang Dari Anak Simander Dia Belajar Matematika Bahkan Dari Thales Langsung Pitagoras Juga Belajar Pitagoras Ini Nanti Dari Thales Di Privat Sendiri Termasuk Kemana-mana Sempat Ke Mesir Bahkan Sempat Menyasikan Perang Mesir Dan Persia Sempat Juga Ke India Sehingga Ngerti Khazana Khazana Hindu Dan Berbagai Tempat Yang Lain Makanya Kalau Dari Segi Wawasan Insya Allah Wawasannya Sangat Luas Dan Nanti Setelah Berguru Kemana-mana Umur Sekitar 40 Tahun Kembali Lagi Ke Tanah Kelahirannya Tanah Kelahirannya Namanya Samos Satu pulau Di pulau Samos Tidak lama Sekitar Dua tahun Nanti Beliau Keluar dari Samos Karena Tidak Betah Penguasa Samos Saat itu Namanya Pericles Itu Dikenal Agak Tiran Agak Autoriter Dia keluar Dari Samos Terus Tinggal Di Croton Croton Itali Disitu Nanti Mendirikan Semacam Sekolah Yang Dikenal Sebagai Sekolah Setengah Lingkaran Jadi Karena Muridnya Mungkin Duduknya Kalau Kalian Pas U Itu Mungkin Setengah Lingkaran Dan Ini Sekolah Ini Terkenal Sekali Menyebarkan Ajaran Ajarannya Pitagoras Dan Alirannya Nanti Pitagorean Pitagorean Itu Persis Kayak Torekot Kalau Hari Ini Ada Ritual Ritual Ada Baeat Ada Pantangan Pantangannya Tidak Boleh Ini Tidak Boleh Itu Tidak Boleh Bercermin Di Belakang Cahaya Tidak Boleh Makan Ini Tidak Boleh Makan Itu Bahkan Pitagoras Nanti Dikenal Sebagai Penganjur Vegetarian Jadi Dia Tidak Mau Makan Binatang Yang Punya Nyawa Kemudian Dan Seterusnya Itu Ceritanya Panjang Kalau Mau Silahkan Dibaca Riwayat Hidupnya Banyak Yang Sifatnya Mitos Mitos Legenda Legenda Ada Yang Bilang Pitagoras Ini Bisa Punya Banyak Karoma Ya Kan Tak Sebut Wali Berarti Dia Punya Karoma Ada Yang Bilang Dia Bisa Satu Ketika Ada Muridnya Melihat Dia Bisa Terbang Satu Ketika Dia Juga Dikenal Jadi Satu Ketika Dia Ke Laut Kemudian Ada Nelayan Yang Kebetulan Dapat Ikan Banyak Terus Pitagoras Bilang Aku Bisa Menyebut Tepat Jumlah Ikan Yang Kamu Dapat Nanti Kamu Hitung Kalau Tebaanku Benar Lepaskan Lagi Ikannya Ke Laut Dan Terus Begitu Ditebak Ternyata Pas Benar Ikannya Dihitung Sesuai Tebaannya Pitagoras Satu Ternyata Pas Uniknya Kalau Di Legenda Itu Ketika Dilepas Ini kan Ikan Tadi kan Dihitung Lama Pastinya Banyak Yang Sudah Mati Karena Kehabisan Oksigen Tapi Begitu Dilepas Ke Laut Katanya Semuanya Terus Hidup Lagi Jadi Silahkan Nanti Ada Beberapa Referensi Yang Bercerita Tentang Kehidupannya Pitagoras Dan Mitos Mitos Legenda Tentang Beliau Pitagoras Ini Menikah Tidak Kayak Thales Kemarin Cuma Menikahnya Umur 60 Ya Tidak 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 Menikah Umur 60 Meninggalnya Sekitar Umur 80 Jadi Menikmati Hidup Pernikahan Hanya Sekitar 20 Tahun Tapi Beliau Sempet Punya Anak 7 Ya Ya Tidak Apa-apa Kalau Laki-laki Kan Sampai Mau Meninggal Juga Masih Bisa Ya Karena Kabarnya Pasangannya Itu Santrinya Sendiri Masih Sangat Muda Ada Wali Karomah Santri Dia punya Santri Banyak Perempuan Kalau Di Beberapa Gambar Santrinya Banyak Perempuan Oke Jadi Itu Kisah Hidup Seorang Pitagoras Ada Lukisan Yang Saya Temukan Tidak Sengaja Tentang Di Antara Ritualnya Kelompok Yang Namanya Pitagoreanisme Jadi Ini Unik Pitagoreanisme Ini Menggabungkan Sain Matematika Dan Mistik Itu Gabungan Yang Agak Susah Hari Ini Orang Modern Kan Misah Misah Sain Itu Yang Pakai Akal Rasio Empiris Sementara Yang Mistik Ini Pakai Rasa Dimensi Batin Pitagoras Bisa Menggabungkan Dua-duanya Jadi Karena Memang Dia Seorang Ahli Filsafat Ini Kalau Di Alfarobi Kayak Orang Menempuh Jalan Mistik Tapi Lewat Jalur Akal Jadi Ternyata Mendaki Jalan Menuju Tuhan Itu Tidak Selalu Harus Pakai Kalau Bahasanya Goselli Kolep Pakai Batin Tapi Ada Juga Yang Mendaki Jalan Spiritual Pakai Jalur Akal Meskipun Mungkin Agak Lebih Berat Jadi Nanti Yang Agak Tragis Kalau Dicerita-cerita Pitagoras Itu Meninggalnya Jadi Dia Ini Banyak Musuh Alirannya Sering Diinjel orang Dianggap Aliran Sesat Oleh Pemerintah Jaman Itu Sampai Kemudian Diserbu Padepo Padepo An Dibakar Termasuk Murid-murid Yang Ada Di Dalamnya Ada Yang Bilang Pitagoras Juga Ikut Terbakar Ada Yang Bilang Pitagoras Selamat Waktu Pembakaran Itu Tapi Kemudian Karena Saking Sedihnya Melihat Nasib Murid-muridnya Terus Bunuh Diri Ada Yang Bilang Begitu Tapi Ada Yang Bilang Pitagoras Lari Cuma Begitu Dia Lari Kok Larinya Ini Dikejar Kejar Pas Kebun Kacang Nah Pitagoras Ini Punya Pantangan Dia Tidak Beli Dekat Dekat Sama Kacang Kok Yol Lari Kebun Kacang Akhirnya Dia Tidak Berani Jalan Terus Akhirnya Tertangkap Dan Dieksekusi Di Tempat Ada Cerita Begitu Tapi Ceritanya Macem Macem Yang Jelas Kalau Pakai Bahasa Kita Mungkin Dia Ini Seorang Martir Yang Meninggal Memperjuangkan Keyakinan Kebenarannya Oke Jadi Itu Malam Ini Kita Lihat Kagasan Kagasan Beliau Meskipun Pasti Tidak Semua Karena Luas Sekali Dan Di Beberapa Tempat Agak Rumit Karena Matematika Itu Yang Saya Tidak Bisa Menjelaskan Langsung Karena Daripada Kalian Tambah Ngantuk Nanti Oke Saya Buka Dengan Ini Pitagoras Itu Ini Rasanya Kayak Pernyataan Agak Meninggikan Diri Tapi Sebenarnya Maksudnya Tidak Begitu There Men Of God There Men And God And Being Like Pitagoras Jadi Di Dunia Ini Ada Tiga Hal Yang Pertama Manusia Yang Kedua Tuhan Dan Yang Ketiga Pitagoras Jadi Ini Kamu Jangan Salah Paham Ini Bisa Rasanya Sombong Tapi Bisa Juga Tawaduk Itu Orang Sering Mengertikan Ini Sebagai Sombong Karena Berarti Pitagoras Itu Levelnya Sudah Bukan Manusia Lagi Dia Ada Di Antara Manusia Dan Tuhan Tapi Bisa Juga Ini Tawaduk Kayak Kalau Kita Bilang Aku Disebut Manusia Mungkin Masih Belum Masih Banyak Hal Yang Aku Belum Bisa Jadi Tergantung Sekarang Kacamatamu Kamu Mau Khusnudan Pada Pitagoras Jadi Berita Itu Sering Semacam Ini Yang Membunyikan Berita Itu Kan Kita Yang Membunyikan Proposisi Itu Kan Kita Dia Bunyinya Jadi Apa Itu Sebenarnya Lebih Banyak Tergantung Isi Kepala Kita Sama Sama Persis Kayak Kalimatnya Pitagoras Di Dunia Ini Hanya Ada Tiga Hal Manusia Tuhan Dan Makhluk Seperti Pitagoras Oke Ini Untuk Menunjukkan Pada Santri Santrinya Bahwa Aku Ini Beda Sama Yang Lain Tidak Sama Ini Yang Paling Terkenal Dari Pitagoras Ideologi Pandangan Bahwa Number Is Rules Of The Universe Hakikatnya Alam Semesta Itu Angka Ini Kan Unik Kamu Selama Ini Menganggap Matematika Itu Kan Sesuatu Yang Tidak Ada Hubungannya Sama Sekali Dengan Dunia Mistik Apalagi Filsafat Yang Dalam Katanya Pitagoras Tidak Matematika Itu Adalah Hakikatnya Hidup Alam Semesta Ini Oleh Allah Diciptakan Dengan Rumus Rumus Yang Pasti Kalau Hari Ini Mungkin Kita Menyebutnya Sunatullah Dan Dasarnya Sunatullah Itu Harmoni Harmoni Itu Pasti Matematika Nanti Pitagoras Ini Nanti Dikenal Sebagai Ahli Musik Ada Cerita Satu Ketika Ada Anak Muda Yang Nafsunya Meledak Ledak Nafsu Sahwatnya Kayak Kalian Mungkin Habis Nonton Video Video Yang Kamu Download Itu Terus Anak Muda Ini Didekati Oleh Pitagoras Terus Pitagoras Bernyanyi Jadi Mendengarkan Lagunya Pitagoras Nafsunya Langsung Turun Boleh Kamu Coba Nanti Kalau ada Temanmu Lagi Bernafsu Kamu Nyanyi Nanti Nafsunya Hilang Ganti Ganti Marah Oke Nah Dunia Ini Hakikatnya Adalah Angka 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 Itu berarti Harmoni Harmoni Kalau Pakai Bahasa Kita Itu Sunnat Allah Jadi Semesta Ini Diciptakan Kalau Bahasa Disitu Dengan Perbandingan Dengan Harmoni Ada Panas Ada Dingin Ada Itu kan Harmoni Harmoni Ini kan Kalkulasi Kalkulasi Matematis Musik Kan Juga Begitu Notasi Notasinya Harmonis Jadi Hakikatnya Alam Justru Harmonis Allah Itu Membuat Sunnatullah Untuk Dunia Ini Biar Seimbang Harmonis Dan Ngomong Harmoni Itu kan Ngomong Itungan Itungan Perbandingan Perbandingan Begitu Harmonimu Kacau Kalau Manusia Secara Fisik Mungkin Dia Sakit Kalau Alam Ya Mungkin Kadang Ada Bencana Kadang Ada Itu Karena Harmoninya Rusak Jadi Hakikat Hidup Ini Hakikat Dunia Ini Itu Sifatnya Numbers Angka Matematika Maksudnya Apa Dia Berada Dalam Konstruksi Harmoni Harmoni Perbandingan Perbandingan Nanti Ini Mungkin Diadopsi Oleh Kita Kenal Falsafah Yin Dan Yang Kemudian Kita Kenal Falsafah Kalau Di Jawa Ada Sastro Jendro Itu kan Sebenarnya Ngomong Harmoni Harmoni Kebaikan Dan Kejahatan Itu Ada Dalam Harmoni Harmoni Kalau Tidak Ada Kejahatan Mana Ada Kebaikan Kalau Tidak Ada Orang Sakit Mana Ada Dokter Keberadaan Dokter Menisayakan Adanya Orang Sakit Itu Harmoni Harmoni Kalau Tidak Ada Orang Miskin Mana Ada Orang Kaya Logika Logika Semacam Ini Kalau Diterjemahkan Secara Verbal Lahirnya Angka Angka Keseimbangan Disitulah Maka Katanya Pitagoras Number Is Rules The Universe Angka Angka Ini Yang Mengatur Dunia Dia Yang Membentuk Alam Semesta Berarti Apa Dialah Hakikat Dari Realitas Hakikat Dari Alam Semesta Tidak Ada Satupun Hal Maka Keduanya Yang Tidak Bisa Dikenai Angka Angka Laptop Ini Jumlahnya Berapa Kamu Akan Menyebutnya Angka Lebarnya Berapa Panjang Berapa Dan Seterusnya Kamu Marah Berapa Lama Sejak Kapan Mulainya Jam Berapa Selalu Angka Angka Apapun Tidak Ada Yang Tidak Bisa Dikenai Kaidah Angka Angka Maka Hakikat Segala Sesuatu Kalau Versinya Pitagoras Ada Di Angka Angka Oke Ini Pandangan Yang Paling Terkenal Agak Aneh Mungkin Karena Selama Ini Kita Anggap Matematika Itu Logika Biasa Di Luar Dunia Mistik Tapi Pitagoras Mampu Menyambungkannya Jadi Ternyata Angka Itu Sakral Dilanjutkan Lagi Mendaya Gunakan Angka Maka Lahirlah Mistik Angka Angka Saya Tidak Tau Ada Hubungan Apa Dengan Jawa Misalnya Di Jawa Itu Selalu Ada Pitungan Pitungan Orang Menghitung Kamu Lahirnya Bulan Apa Tanggal Berapa Kalau Jodohmu Tidak Boleh Yang Hari Ini Tanggal Sekian Itu Kan Itungan Itungan Entah Pitagoras Yang Dapat Pengaruh Dari Tradisi Timur Karena Dia Banyak Jalan Ke Timur Atau Sebaliknya Saya Tidak Tau Tapi Pitagoras Juga Yang Punya Gagasan Angka Angka Sebagai Mistik Angka Satu Maknanya Apa Itu Kan Kalau Ajarannya Pitagoras Misalnya Disitu Diakini Misalnya Angka Satu Itu Simbol Dari Awal Segala Sesuatu Kemudian Angka Dua Itu Simbol Dari Materi Materi Itu Kan Sifatnya Selalu Dualitas Besar Kecil Panas Dingin Dan Seterusnya Angka Tiga Disebut Bilangan Ideal Karena Tiga Itu Ada Awal Ada Tengah Ada Akhir Tiga Juga Sakral Karena Dia Jadi Titiknya Sebuah Segitiga Tiga Juga Dianggap Sakral Karena Simbolnya Dewa Apolo Membaca Semacam Ini Yang disebut Mistik Angka Empat Empat Itu Lambangnya Empat Musim Tujuh Tujuh Itu Jumlah Planet Saat Itu Orang Jumlah 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 Dawainya Lira Kemudian Ulang Tahunnya Dewa Apolo Ini Namanya Mistik Angka Jadi Angka Ternyata Ada Maknanya Yang Akrab Dengan Tradisi Saya Tidak Tau Ini Tradisi Islam Apa Tradisi Yang Jelas Tradisi Mistik Mungkin Teman Teman Pernah Dengar Istilah Raja Raja Itu kan Tulisannya Angka Ada Empat Ada Kotak Terus Empat Tiga Dua Satu Pokoknya Dijajar Terus Kadang Ditulis Terus Dilipet Taruh Ini Di Depan Pintu Sehingga Bahaya Tidak Masuk Itu Raja Itu Sebenarnya Sama Logikanya Dengan Ini Mistik Angka Jadi Setiap Angka Punya Daya Dia Menyimpan Rahasia Sesuatu Mungkin Menurutmu Sekarang Angka Sekedar Angka Level Kita Belum Nyampe Kesana Jadi Wawasan Saja Sementara Ini Oke Itu Kan Musrik Pak Itu Kan Bit Ah Ya Tidak Apa Kalau Kamu Anggap Musrik Jangan Dipakai Kan Itu Aja Jadi Ada Yang Punya Logika Semacam Ini Kalau Angka Dua Itu Genap Simbolnya Maskulin Angka Tiga Itu Ganjil Simbolnya Feminine Maka Angka Lima Adalah Simbolnya Pernikahan Karena Dua Tambah Tiga Sama Dengan Lima Iya Itu Kita Goras Iya Jadi Ini Kan Membacanya Agak Rumit Kamu Boleh Pakai Simbol Simbol Kayak Gini Kan Jangan Ngerti Kalau Nikah Yuk Kita Lima Yuk Selama Ini Kan Dua Atau Tiga Sekarang Kita Jadi Lima Yuk Itu Namanya Mistik Angka Dan Puncaknya Kan Ini Mistik Angkanya Pitagoreanisme Jadi Namanya Tetraktis Tetraktis Itu Sepuluh Sepuluh Itu Kalau Di Pitagoras Merupakan Bilangan Sempurna Jadi Dan Sangat Dihormati Oleh Dianggap Puncaknya Karena Sepuluh Ini Sudah Merupakan Setelah Itu Kan Balik Lagi Ke Satu 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 Dua Dan Seterusnya Nah Tetraktis Ini Struktur Yang Paling Disukai Dan Dianggap Paling Sakral Di Dunia Pitagoreanisme Dan Ini Dianggap Simbolnya Pitagoreanisme Dan Nanti Kalau Mereka Bersumpah Kalau Kita Kan Wallahi Kalau Mereka Demi Tetraktis Jadi Bahan Sumpahnya Jadi Ini Barang Sakralnya Mereka Tapi Itu Nanti Ada Rahasianya Karena Dari Situ Nanti Lahir Pentagram Jadi Itu Mistik Angka Cuma Kalau Saya Jelaskan Panjang Kamu Paling Bingung Rahasianya Dimana Tapi Yang Jelas Kamu Ngerti Dulu Saja Bahwa Ini Disakralkan Oleh Kelompok Pitagoras Termasuk Dalam Geometri Itu Contohnya Jadi Mungkin Matematikamu Belum Nyampe Situ Jadi Ini Melambangkan Unsur-unsur Alam Semesta Oktahedron Tetraedron Kubus Isokahedron Yang Masing-masing Jadi Simbol Udara Api Tanah Air Itu Yang Terakhir Itu Harusnya Air Balik Jadi Ini Simbol Geometri Penjelasannya Agak rumit Kita Loncat-loncat Karena Kita Nanti Tidak Fokus Disitu Ini Yang Sadi Saya Sebut Namanya Pentagram Pentagram Itu Bintang Segi Lima Simbol Ketidak Terbatasan Tidak Terbatasnya Dimana Yaitu Ada Sudut Segi Lima Di Dalamnya Kan Bisa Digambar Bintang Di Tengah Bintang Itu Kan Ada Sudut Segi Lima Lagi Kamu Bisa Gambar Bintang Lagi Sebenarnya Di Dalamnya Kalau Masih Mau Di Dalam Bintang Yang Kecil Bisa Kamu Tambah Terus Gak Ada Akhirnya Itu Simbol Bagi Ketidak Terbatasan Kamu Bisa Gambar Bintang Sebanyak Mungkin Dari Situ Nah Itu Simbol Dari Pentagram Dan Ukurannya Ukuran Dari Garis Garis Di Pentagram Itu Persis Seperti Golden Ratio Golden Ratio Itu Rasio Emas Dari Pitagoras Yang Ukuran Ini Jadi Dasarnya Alam Semesta Tadi Alam Semesta Kan Perbandingan Perbandingan Nah Ukuran Perbandingan Yang Paling Umum Di Alam Semesta Ini Cipta Tuhan Ini Namanya Golden Ratio Golden Ratio Itu 1 Dibanding 1 618 033 98 74 98 95 Ya Nanti Coba Kamu Call Itu Nanti Itu Yang Disebut V Jadi Golden Ratio Itu Coba Kamu Lihat Itu Garis A Dibandingkan Garis Atasnya Yang Dibagi 2 B Sama C Jadi A Itu Yang Satu Jadi Jadi C Dibanding B Ini Nanti Kalau Yang Mendengarkan Suaranya Mesti Bingung Yang Rekaman C Dibanding B Itu Sama Dengan B Dibanding A Kalau Saya Jelaskan Gini Kamu Bingung Tak Kasih Ilustrasi Saja Ini Disebut Angka Tuhan Misalnya Orang Yunani Membangun Partenon Dengan Logika Ini Anggap Saja Yang Bawah Yang Besar Kota Yang Sebelah Sini 1,6 Sekian Yang Kecil Satu Sama Kota Yang Kecil Di Atasnya Juga Begitu Jadi Ini Proporsi Ketika Membangun Partenon Bagi Yang Belajar Arsitektur Ini Rumus Ini Pakem Golden Ratio Ini Dan Ini Ada Di Banyak Makhluk Hidup Hasil Cermatannya Pitagoras Termasuk Manusia Ini Contohnya Banyak Piramid Piramid Itu juga Menggunakan Golden Ratio Termasuk Nanti Kamu Belajar Lagi Manusia Jadi Manusia Coba Pertama Ujung Jari Sampai Siku Dengan Pergelangan Eh Ujung Jari Sampai Siku Dengan Pergelangan Tangan Sampai Siku Itu Sama 1 Dibanding 1,6 Tadi Garis Bahu Sampai Ujung Kepala Dengan Panjang Kepala Juga Sama 1 Banding 1,6 Sekian Tadi Dari Puser Puser Bukan Bawahnya Sampai Kepala Dengan Bahu Sampai Kepala Itu Sama 1 Banding 1,6 Sekian Dari Puser Sampai Lutet Dengan Lutet Sampai Telapak Kaki Sama 1 Banding 1,6 Sekian Tinggi Badan Muful Dengan Dari Pusermu Sampai Telapak Kaki Perbandingannya Juga Sama 1 Banding 1,6 Sekian Pundak Sampai Ujung Jari Dengan Siku Sampai Ujung Jari Juga Sama Pinggang Sampai Kaki Dengan Lutet Sampai Kaki Juga Sama Kalau Tidak Percaya Boleh Kamu Hitung Kamu Perbandingkan Rasionya 1 Banding 1,6 Sekian Tadi Itu Yang Disebut Rasio Emas Jadi Ini Rahasia Angka Tadi Antara Lain Ketemunya Di Rasio Emas Oke Boleh Kamu Cermati Banyak Hal Rasio Emas Tiang Ini Mungkin Yang Cet Kuning Dengan Cet Ijo Bisa Rasio Emas Coba Kamu Lihat Pondasi Pondasi Dan Macem Macem Itu Kemungkinan Pakai Rumus Rasio Emas Itu Digambar Itu Bahkan Sampai Kalau Tanganmu Ditekuk Pakai Rasio Emas Dan Seterusnya Jadi Ini Salah Satu Rahasia Angka Angka Cuma Dayanya Ada Dimana Nanti Kapan Kapan Kita Jelaskan Itu Malam Ini Kita Belajar Tidak Bagian Ini Karena Kalau Bagian Ini Mungkin Kapan Kapan Saja Kalau Kamu Sudah Mau Jadi Wali Sekarang Kita Belajar Kalau Bahasanya Pitagorean Ada Dua Kubu Yang Pertama Akustimoi Yang Kedua Matematikusoi Jadi Dimensi Matematik Sama Dimensi Kebijaksanaan Praktis Malam Ini Kita Belajar Kebijaksanaan Kebijaksanaan Praktis Dari Seorang Pitagoras Yang Tadi Baru Intronya Biar Kamu Ngerti Bahwa Ternyata Matematika Itu Tidak Sekedar Itung Itungan Yang Membuat Kamu Pening Di Balik Itu Sebenarnya Banyak Rahasia Sunnatullah Hukum Alam Bagaimana Alam Ini Bekerja Baik Di Level Lahir Maupun Level Batin Itu Bisa Diakses Lewat Matematika Bagaiman Terima kasih.